Puluhan warga yang rumahnya hancur akibat banjir bandang terpaksa mengungsi di balai desa Murandeh, Kecamatan Botong, Ateh, Banggalang, Nagan Raya Aceh pada selasa sore. Bagian dari mereka juga ada yang memilih tinggal bersama keluarga dan kerabat. Banjir bandang yang menerjang dua desa di Kecamatan Botong, Ateh, Banggalang, Kode Senin membuat 13 rumah rusak, bahkan sebuah rumah hilang terbawa arus. Harta benda warga juga banyak yang hilang seperti kenyaran bermotor dan hewan ternak. Selain itu, fasilitas umum seperti jalan desa dan musola terlalu lukur setinggi satu meter. Sebuah jembatan gantung yang menjadi akses warga menuju kebun juga terputus. Merusakkan rumah warga, banyak perubahan yang dirasakan oleh warga. Banyak sampah masuk ke dalam rumah. Satu rumah memang dibawa arus, tujuh rumah rusak barah, dan tiga rumah rusak tinggal. Kemudian ada pagar menasa dan CK menasa yang dibawa arus. Jadi akibat banjir ini, masyarakat yang korban sudah mengungsi ke balai desa. Dan desa sudah mendirikan, berumur. Jadi yang pertama logistik, kemudian air, karena pipa sumber airnya sudah banyak yang dibawa arus. Hujan teras selama dua hari berturut-turut menjadi pemicu terjadinya banjir bandang di desa Belang Morando dan desa Babah Suak, Kecamatan Betong Atoh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya Aceh pada Senin malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Supriyadi, Nagan Raya Aceh